Akhirisasi ada banyak sekali larangan ekspor bahan mentah. Pertama nikel, bauksit, tembaga, nanti juga mau emas ya Pak ya. Apakah ini semua akan berpengaruh terhadap perdagangan Indonesia terutama dari segi ekspor? Dan bagaimana dampaknya Pak? Betul, terima kasih. Jadi itu memang harapan kita sih surplus. Karena kita pernah ada periode transaksi berjalan yang defisit ya gitu. Dan kita ditopang hanya capital account yang cinta Indonesia mungkin sehingga masuk ya modal. Tetapi itu tadi ya, ini dari sisi alam ini memang sangat luptuatif. Karena situasinya ya, ini begitu ada gangguan Rusia-Ukraine langsung terpengaruh ya. Karena faktor-faktor ini ada kalanya mungkin menguntungkan kita sehingga kita surplus cukup lama. Dan moga-moga masih bertahan. Tapi ada kalanya bisa saja mengalami defisit. Ini karena faktor nature ya, natural. Faktor-natural dan faktor alam ini dengan hilirisasi moga-moga kita masuk ke manufaktur. Manufaktur ini lebih stable. Bisa ada daya tahannya lebih baik, ada logistiknya dan sebagainya. Lebih stable itu sambil jalan kita mendapat sumber uang dari coal. Dan juga mungkin kita masih ada dari CPO. Sambil jalan kita masih punya peluang untuk meningkatkan manufaktur kita. Kita pernah alami periode yang oil, crude oil. Yang kita masa berjaya ekspor terus ya, bahkan member dari OPEC. Tapi kemudian pelan-pelan kita menyadarinya kita ternyata menjadi importer. Atau negara, meskipun kita masih men-expor juga. Tapi net kita importer. Periode ini kita mesti selalu antisipatif. Karena itu mesti cepat nih upaya-upaya hilirisasi tadi. Upaya hilirisasi, karena tidak hanya sektor komoditas dong harusnya andalan Indonesia. Mungkin juga dengan ada hilirisasi, ada value added dari ekonomi. Mungkin ada sektor lainnya yang akan menjadi jagoan dalam hal ekspor. Nah masih mengenai kita komoditas kalau misalnya memang tidak begitu bisa diandalkan secara utama lagi. Mengingat harganya yang memang tidak secemerlah tahun 2022. Lalu sebenarnya adakah sektor lainnya yang bisa menjadi jagoan dalam hal komposisi ekspor dan raca perdagangan Indonesia melihat komoditas tidak juga sepertinya harus diandalkan selalu ya Pak Iyana. Lagi juga Pak Jokowi juga mengatakan hilirisasi ini agar Indonesia tidak hanya bergantung pada raw materials. Betul, kita memang ada advantage di raw materials. Tapi memang bisa nilai tambahnya jauh lebih besar bila kita memperkuat tadi ya manufacturing. Bahkan mungkin sampai logistik ya. Itu hilirisasi tadi, idenya itu tadi ya. Jadi mungkin katakanlah nilainya 10 tapi bisa meningkat jadi lebih besar karena ada faktor lain. Ya kita bersyukur karena raw materials juga tetap faktor penting. Tapi based on experience kita di oil, ini membuat kita harus belajar ya. Mengenai itu semua itu ada masa waktunya termasuk coal. Dan juga mungkin produk-produk mining lainnya yang mungkin lebih kecil kontribusinya. Tapi kita selalu antisipasi dan tadi mengembangkan suatu yang susah tadi. Kalau begitu masuk servis itu persaingannya tajam. Competitif situasinya itu harus kita preparing tadi ya peningkatkan keunggulan kita di human resource. Dependensinya ya, jadi tidak hanya bergantung pada sektor komunitas semata dan raw materials ya Pak. Harapannya seperti itu untuk Indonesia secara jangka panjang. Saat ini kita tidak apa-apa ya, untunglah kita bersyukur. 33 bulan ada surplus ya. Betul, 33 bulan ya Pak. 33 bulan dan salah satu prestasi cepatnya itu COVID. COVID kita bisa punya uang untuk membelanja, beli vaksin dan lain-lain. Itu kita sangat bersyukur. Ya maaf, potong. Baik Pak. Jadi misalnya dalam hal kenapa sih sebenarnya Indonesia itu ingin sekali net exportnya positif. Dan surplus sebenarnya kan untuk menambah jumlah dari cadangan devisa sendiri. Cadangan devisa yang tinggi akan menjadi stabilisasi dan penguatan nilai rupiah tentunya ya Pak. Ini kan harapannya memang, apalagi dengan era suku bunga tinggi rupiah memang sangat sepertinya dikendalikan oleh apa yang dilakukan oleh The Fed sendiri. Nah Anda melihatnya cadangan devisa ini mengapa sih Pak masih belum bisa parkir begitu lama. Apalagi sekarang kan Bank Indonesia mengeluarkan otoritas moneter dari devisa hasil ekspor. Tapi selain itu apa sebenarnya yang bisa membuat hasil dari ekspor di Indonesia bisa parkir lebih lama? Ya jadi kalau kita coba lihat pertimbangan perilaku ya eksportir ini kalau dia menampatkan dana disini wajar karena dia harus membayar tenaga kerja, Fedor dan sebagainya. Tetapi kalau pas pada saat bayar terima uang 100 pada saat bayar mata uang kita melemah tentunya untuk membayar yang bahan baku dan sebagainya yang juga ada yang impor juga pastinya itu akan memberatkan. Nah mungkin mungkin saja ya mungkin saja ada pertimbangan untuk menempatkan dana in case ada perubahan valuta asing membuat dua hal komponen yang besar yang harus dibayar dalam valuta asing yaitu komponen bahan baku dan utang atau kewajiban kalau ada ya itu membuat mereka harus menjaganya posisinya. Artinya tidak mungkin juga semua ditaruh di luar karena di mereka seluruh penggunanya tenaga kerjaan sebagainya kan ada di dalam domestik. Sebisa mungkin kalau itu di domestik lebih bagus. Nah tinggal mereka jadi bagaimana akhirnya? Akhirnya adalah bagaimana Bank Indonesia dapat juga menjaga supaya kestabilan nilai tukar. Sehingga mereka merasa aman pada saat mereka butuh dolarnya yang ada di domestik mereka bisa nilainya tidak lagi dalam posisi depresiasi. Sehingga memberatkannya itu lumayan 100 juta uang dan sebagainya itu kan hasil ekspor itu mereka menempatkannya sesuai dengan kondisi mana yang stable. Jadi selain regulasi tentang devisa asal ekspor adalah bagaimana dari Bank Indonesia sendiri menciptakan ekosistem ya Pak ya. Ekosistem yang suportif memberikan insentif dan security tersendiri untuk para eksporter dalam memberikan devisa asal ekspor agar lebih lama lagi di Indonesia. Cadangan devisa juga akan naik secara signifikan karena hal tersebut ya Pak ya. Kalau boleh kata kuncinya itu ada di cara menjaga tadi itu di inflasinya. Karena kalau harga kita lebih mahal dinimbang harga dari negara lain orang kan meninggal lebih belanja dari negara lain ya. Selama inflasi kita bisa stable mempengaruhi exchange rate maka saya rasa tanpa kita perlu terlalu banyak mengaturnya mereka akan datang sendiri.